Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat kali ini kita akan membagikan tutorial masih di pembelajaran keamanan siber keamanan siber dasar ya teman-teman kita masih akan bahas SQL injection dengan metode get yang dituliskan tutorial yang sebelumnya baik kita langsung saja ke mesin yang kita akan gunakan sebagai target di sini ya metasploitable2 sudah hidup dan IP addressnya seperti biasa 192.168.126.128 kita buka kali linuxnya ini kita langsung saja akses membuat IP nya 192.168.126.128 kita masuk ke oti lidai lalu kita aktur ininya di oaps top 10 injection sql.exe user info karena kita akan meng-inject di sini ya di address bar kita langsung masukkan nama dan aplikasi yang sudah kita daftarkan yang sudah kita dapetkan kemarin ya teguh 23456 kita lihat maka akan keluar yusakannya passwordnya dan juga signaturnya Nah untuk kali ini kita menuliskan kemarin, kemarin kan kita sudah bagaimana menemukan perentanan di metode gate-nya sekarang. Kita akan mencari berapa tabel, berapa kolom dari database yang ada di web ini, di web 192.928.126.128. kemudian kan kita sudah menginjikan ini ya menginjikan ke sini disini untuk komennya kita ganti dengan 23 nah jika kita injekkan angka 1 berarti tabelnya masih ada coba kita injek angka berapa disini angka 2 tidak terjadi apa-apa berarti disini tabelnya masih rentang 1 sama 2 masih tabel dari databasenya coba kita ketikan 5 langsung ya kalau diurut dulu panjang ini belum terjadi apa-apa masih 5 coba 7 nah ketika kita perhatikan 7 berarti disini timbul muncul error message ketika kita 7 berarti tabelnya tidak melewati dari 7 nah kita tabel database nya ya coba kita lihat 6 6 masih ada error berarti tidak lebih dari 6 database nya kita 5 nah 5 kan tidak terjadi apa-apa yang berarti batas dari tabel dari database ini adalah 5 kita 6 karena kalau kita ketikan 6 ini terjadi error berarti kita sudah tahu nih model model pertama kita di apa disini adalah tabel dari database nya adalah 5 ada apa saja 5 itu mungkin ada nama username dan yang lain-lain kita tidak tahu tapi intinya kita sudah dapat informasi awal database nya itu 5 nah sekarang untuk melihat apa saja tabelnya kita pakai union kemudian kan kita pakai order by kita pakai union select tabel apa kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 karena kan ada 5 kolom kalau 6 sudah error tadi nah kita tempelkan lagi disini sesudah mana sesudah username nah kita tempelkan kita lihat ada tabel apa saja nah ternyata nah disini ketika kita union select 1 2 3 4 ada tabel yang ditampilkan adalah kolom 2 kolom 3 dan kolom 4 nah ini juga informasi awal berarti ketika union select 1 2 3 4 ditampilkan kolom hanya 2 3 4 berarti ini modal awal untuk kita mengexploit database nya nah ini data awalnya database ada 5 yang ditampilkannya cuma 3 berarti yang awal sama yang akhir itu tidak ditampilkan oke ini data data awal kita nih yang kita tahu dari web ini nah sekarang untuk mengetahui ada apa saja di kolom 2 3 4 kita bisa mengetikan union select 1 1 kan karena tidak ditampilkan kita di eksploit yang kolom 2 aja ya user dalam kurung versian dalam kurung database dalam kurung kita akan mencari usernya apa aja versi dari database nya sama database nya menggunakan teknologi apa kita langsung copy aja ini langsung paste disini yang lainnya tidak dirubah ya nah kita dapat username nya apa usernya root kita abaikan yang ini ya karena ini tabel dari sana nah usernya kita kan tadi cari user nah usernya itu root at localhost terus kita cari version nah versinya versi 5.0 5 51a ubuntu lalu kita cari database nya nama database nya adalah was 10 kita ini apa namanya jadi jadi modal utama kita berarti kita sudah menemukan bahwa database dari web ini mempunyai user root localhost disini user version nya versi 5 database nya web 10 nah mungkin kita akan di selanjutnya akan mengeksplore ini ya dari database yang sudah kita temukan nah untuk kali ini saya kira cukup sekian kalau kita sudah mengetahui isi dari database web dari mutiliday ini menggunakan teknik gap ya menginjekkan di address bar saya kira cukup ya teman-teman untuk hari ini terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini lalu terima kasih kepada yang sudah subscribe mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa bermanfaat tidak dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.